Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Deddy Rupani channel dalam video ini saya akan membahas tentang bejat refleksi sakit pinjang 4.2 bagian keduanya bagian-bagian manakah yang harus kita bejat saya akan membahas tentang bejat di daerah tangan oke saya ingin kemana-mana tetap saja disini tonton sampai habis supaya tidak agak paham oke Oke bosku semuanya gimana pun enggak berada semoga sehat selalu di kasih rezeki yang banyak ini mudahkan dengan setiap sesuatunya Amin Ya Rupal Allah Sakit pinjang itu banyak penyebabnya mungkin yang lebih umum adalah dua penyebabnya yang pertama karena kototnya yang kaku yang pertama ya yang kedua karena syarapnya oke tapi semuanya itu insya Allah kita akan cari solusinya yaitu dengan pemijatan titik refleksi di telapak tangan yang pertama kita pijat dulu yang titik pinjang dan paha ini ada dua ini ada sini ya ini dari sini titik pinjang dan paha kita pijat antara 3 menit sampai 5 menit lakukan selama selama tiga hari tiga hari berturut-turut tiga atau sampai lima hari mudah-mudahan dengan ini menjadi solusi untuk mengurangi sakit pinjang ini pijatnya yang agak keras ya yang kedua kita pijat di sarap titik ini ya titik sarap tulang punggung tulang punggung bagian bagian bawah disini ini adalah untuk saat dimana kalau kita sakit tinggal untuk selanjutnya untuk selanjutnya kita pijat titik refleksi di daerah kaki disini dan ya menjaga sini sama pemijatannya antara 3 menit sampai lima menit lakukan selama tiga hari sampai lima hari maksimalnya sampai tujuh hari dipijatnya agak keras kita ulangi ya pertama di titik pinjang dan paha disini nah disini titik pinjang dan paha yang pertama pijatnya agak keras tiga menit sampai lima menit selama tiga hari atau lima hari yang kedua adalah di daerah sini ini syarat dari tulang punggung belakang bagian bawah nah ini kan nah ini selanjutnya yang terakhir ini kita pijat yang pijat rotasi kaki disini ini berhubungan dengan kaki tapi bisa nyambung juga ke pinjang kan ini kita pijat di daerah kelapak tangan nanti ini kalau pemijatan tidak kalau di tempat umum tidak malu yang untuk membuka sepatu jadi kita tinggal pijat aja sebelah sini ya yang pertama disini setengah titik-titiknya yang pertama kita ulangi lagi satu dua nih oke kedua di sana sini titik syaratnya titik syarat tulang belakang bagian bawah yang terakhir yang ini bisa dilakukan ke kedua tangannya bisa tangan gini contoh adalah tangan kiri dan terus kita lanjutkan ke tangan sebelah kanan titik-titiknya sama yaitu di situ-situ juga dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi bosku-bosku semuanya semoga disehatkan semuanya amin darbala alami yang lagi bisa kita cepat disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang lagi kesusahan diberi kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadi depannya channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like and subscribe karena subscribe itu gratis oke sampai jumpa di video selanjutnya